...corona. Sejumlah Menteri Kabinet dan anak-anak Perdana Menteri Hun Sen masuk dalam daftar orang pertama yang disuntikan vaksin sumbangan dari China. Kamboja meluncurkan program vaksinasi COVID-19 pada Rabu 11 Februari 2021. Kamboja menggunakan 600 ribu dosis vaksin sumbangan dari China dengan putra-putra Perdana Menteri Hun Sen dan beberapa menteri pemerintah menjadi yang pertama divaksin. Hun Sen semula masuk dalam daftar penerima suntikan dosis pertama, namun ia yang kini berusia 68 tahun sudah melampaui batas maksimal penerima vaksin buatan Sinopharm. Selain Hun Sen, Menteri Kehakiman dan Lingkungan serta Wakil Komandan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja masuk dalam daftar penerima suntikan dosis vaksin corona. Dokter menyerankan agar para penerima dosis pertama vaksin untuk tidak mengonsumsi makanan laut dan meminum minuman beralkohol. Kamboja telah menerima kiriman 600 ribu dosis vaksin Sinopharm sumbangan dari China. Pengiriman tahap pertama telah dilakukan pada minggu lalu ke Phnom Pen. Sebagian besar vaksin tahap pertama ditujukan bagi tenaga medis dan aparat militer. Beijing menjanjikan akan mengirim tambahan 1 juta dosis vaksin. Kamboja merupakan sekutu penting China dalam beberapa tahun terakhir. Kamboja hingga saat ini terhitung berhasil menangani penyebaran virus corona dengan total 478 kasus dan tidak ada kematian. Berbagai sumber IDX Channel